Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas update terbaru dari aplikasi Power WhatsApp versi 9.60. Banyak fitur-fitur terbaru di update kali ini, namun sebelum ke videonya, buat teman-teman yang sudah support channel ini saya ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang baru berkunjung di channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjut ke pembahasan videonya. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan fitur-fitur terbaru dari aplikasi Power WhatsApp versi 9.60, akan tetapi saya akan memberikan tutorial cara menghilangkan icon yang ada di atas ini. Kemarin teman-teman ada yang ingin saya memberikan tutorial cara memunculkan dan menghilangkan icon yang ada di atas ini. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara memunculkan dan menghilangkan icon tersebut. Pertama-tama teman-teman klik titik tiga di pojok kanan atas, lalu teman-teman masuk ke power setting, lalu teman-teman masuk ke layar beranda, lalu teman-teman masuk ke header, scroll ke paling bawah. Nah, di sini ada beberapa opsi, yaitu tampilkan icon kamera, jadi icon kamera yang ini, lalu tampilkan mode cahaya malam, icon-nya yang ini, dan tampilkan mode pesawat, icon-nya yang ini. Jika teman-teman ingin menghilangkan icon yang ada di atas ini, teman-teman tinggal non-aktifkan saja, atau matikan tanda biru ini, akan otomatis menghilang. Dan, buat memunculkannya, tinggal teman-teman aktifkan saja, akan muncul otomatis. Itulah cara memunculkan icon kamera atau mode cahaya malam di aplikasi Pawat Kruaca Versi 9.60. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini, tentang cara memunculkan dan menghilangkan icon kamera yang ada di header atas. Saya Sunanta Wijaya, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!